Misalkan Akan dilakukan Peneliti ya, akan dilakukan survei Akan dilakukan survei Untuk Mahasiswa Uwin Wali Songo Misalkan Wali Songo Dimana Sasarannya adalah Ya, sasarannya Sasarannya Adalah Mahasiswa FDK Karena Terdapat Jurusan Komunikasi Misalkan Jurusan komunikasi Gitu ya Oke Diketahui Diketahui Populasi Sasarannya Ya, populasi Sasarannya Fakultas dakwah Maksudnya ya Seluruh Mahasiswa Fakultas dakwah itu adalah Berapa tadi? 3000 ya 3000 Kemudian T nya Tingkat kepercayaannya Adalah 1,96 Kemudian P nya Adalah 0,5 Key nya Adalah 0,5 Juga kan ya Kemudian D ya D nya Sama dengan 0,05 Begitu kan ya Sekarang Kita akan Mencari Kita akan Menentukan Berapa Nilai Apa? Nilai Atau jumlah Berapa jumlah Sample Atau Sample Size nya Gitu ya Oke Kita Pertama Kita mencari N0 nya Dulu kan ya Dimana N0 nya itu Kan ya Berapa? T kuadrat T kuadrat Saya kasih kurung T kuadrat Simbolnya adalah ini T kuadrat Dikali dengan P kali key Gitu kan P kali key Dibagi dengan Sorry Ini kurang kurung Kurung Kemudian Dibagi dengan D Kuadrat Nanti video ini Saya share ke Google Classroom Oh sorry Sorry Harusnya ini Saya kasih kurung Ya sudah Gak apa Sama Oke Nilainya adalah 3,24 Untuk N0 nya Sekarang nilai N nya Berapa nilai N nya N nya adalah N0 Dibagi dengan 1 plus N0 N0 Dibagi dengan N besar ya Oke Tutup kurung Tutup kurung Oke Dengan demikian Saya kasih kesimpulan Sehingga Jumlah sampelnya Jumlah sampelnya Jumlah sampel Jumlah sampelnya Sebesar 341 Kalau kita bulatkan ya 340 Mahasiswa Begitu kan ya Dari 3000 Sehingga Sampelnya 341 Mahasiswa Dari 3000 Mahasiswa Kan sangat efisien Dari 3000 Kita hanya mengambil 10% Bahkan ya 341 Orang saja Lalu Pertanyaannya adalah Kemudian Kita Menentukan Sample Terpilih Gitu kan ya Sample terpilih Oke Saya pause dulu Oke Misalkan kita punya Data Sebanyak 3000 Ya 3000 3000 Nama Kita Mau mencari Berapa Siapa Saja Nama Dari 341 Orang Itu Caranya Nanti Dengan Cara Klik Call Kemudian Random Data Kemudian Ada Sample From Column Jumlahnya Sample Ini Jumlah Of Rows To Sample Sebesar 341 Orang Dari Mana Dari 3000 Orang Begitu kan Nanti Orang yang terpilihnya Adalah Saya taruh Misalnya di C4 Misalnya begitu Saya taruh C4 Lalu sudah Oke Dengan hitungan detik Akan muncul Nama-namanya Ini adalah Sample terpilih Sample Terpilih Sebanyak 341 Orang Ini misalkan Nama ya Saya simbolkan Pakai nomor dulu Oke Nah Sebanyak 341 Orang kan ya Jadi Begitu Dengan demikian Inilah Sample Sample Yang terpilih Yang akan kita Survei Terkait Dengan Pengguna Media Sosial Di Mahasiswa Kalau sudah Saya Stop Ah